Kepolisian dari Polres Manggarai Timur mencatat sebanyak sembilan orang korban tindak pidana perdagangan orang yang meninggal dunia terhitung dari tahun 2018 hingga 2023. Hal ini disampaikan Kapolres Manggarai Timur Raka BPI Ketut Widiarta saat membawakan materi terkait peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kamtip mas saat kegiatan bintek peningkatan kapasitas aparatur desa bagi 65 desa yang berlangsung di Aula Hotel Marios Borong, Senin, 14 Agustus 2023. Kapolres Widiarta juga menerangkan sejak Presiden RI menyatakan perang terhadap kasus human trafficking, Polres Manggarai Timur telah melakukan upaya menggagalkan sekitar 30 orang calon korban TPPO dan melakukan proses terhadap tiga orang pelaku. Menurutnya, kasus perdagangan orang di NTT sangat tinggi termasuk salah satunya Kabupaten Manggarai Timur dan hal tersebut diakui juga oleh Menkopol Hukam Mahfud Md. Karena itu, ia meminta kepada para kepala desa atau aparatur desa dapat bekerjasama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di desa masing-masing agar tidak tergoda dengan imang iminan dari oknum pelaku untuk menjadi TKM-TKW. Dan segera melaporkan ke pihak berwajib. Kapolres Widiarta berharap, dengan adanya kerjasama semua elemen untuk sering memberikan pemahaman kepada masyarakat, dapat menekan kasus TPPO di Provinsi NTT khususnya di Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!